Pemandangannya bagus, udaranya segar, tempatnya menarik, kenapa pada cemberut nih? Hmm, kalau Sarah pasti soal si Isan kan? Mau nikah ya dia? Enggak kak, bukan. Kenapa dong? Lagi FOMO kak. Si KOMO? FOMO kak, fear of missing out. Aku lagi ngerasa takut ketinggalan. Ketinggalan apa? Aku sama Isan kan sama-sama sih ngampus, tapi Isan udah bisa kurban atas namanya sendiri tahun ini. Sedangkan aku belum. Kemarin sih uangnya dipakai buat... Enggak jadi kak, uangnya aku pakai untuk bayar tagihan yang lain. Ya bagus dong, berarti kamu sudah melakukan kewajiban. Tinggal kamu ngumpulin uang untuk kurban tahun depan. Terus? Ismail kenapa nih? Cemberut juga bukannya. Teman aku udah bisa kurban, mah. Hmm, anak kecil bisa kurban. Berapa ya kira-kira uang jajannya? Apa kita ikutin cara investasi aja ya? Yang ada di internet loh, yang sering lewat. Yaudah Tante, aku cipin. Ismail nih bahasanya. Berkorban itu bukan hanya sekedar kita beli hewan, terus kita sembeli. Tapi kita harus juga tahu, dan bagaimana cara mendapatkannya harus halal. Jangan sampai kita pengen uang cepat, kita menggunakan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Terus gimana dong? Ya kalau sudah niat, insya Allah tuh banyak caranya. Misal dari sistem cicil. Jadi kamu sisihin uang harian kamu, misal 250 ribu sebulan, dikali satu tahun atau 12 bulan, itu bisa mendapatkan satu ekor kambing. Atau bisa juga nih, kamu patungan sama teman kamu. Buka rekening baru untuk cicilannya, tapi ingat pakai tabungan yang syariah. Misalkan kamu mau investasi, pakai investasi syariah. Biar kurbannya halal dan berkah. Yaudah kalau gitu, Ismail mau buka tabungan buat kurban. Tapi uang jajahnya ditambahin ya, Ma. Nah, aku juga dong, Kak. Siapa tuh, Sir? Iksan, Kak. Kenapa dia? Dia ngajakin survei hewan kurban besok. Ikut! Yeay!